Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raih Malam. Pemirsa Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharan Jomparat menilai masih adanya tiga keempatan di Jomparat yang meraih opini wajar dengan pengecualian dari badan pemeriksa keuangan diakibatkan oleh faktor fraud. Hal tersebut pun membuat Sekretaris Daerah Jomparat melakukan berbagai langkah perbaikan. Ditemui usai membuka rakor penyusunan laporan keuangan di Bandung kami sepagi, Sekretaris Daerah Jabar Iwakarniwa mengatakan, tahun ini tiga kabupaten yaitu Tasikmalaya, Cianjur, dan Bandung Barat meraih opini wajar dengan pengecualian dari BPK sehingga laporan keuangannya harus diperbaiki. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai upaya dilakukan pihaknya yaitu berkoordinasi menginformasikan hal-hal yang harus dilakukan pemerintah daerah, mendorong tiga kabupaten tersebut agar meraih WTP dengan cara mengidentifikasi masalah, menyusun dokumen rencana aksi, mengurangi risiko WDP, dan menindaklanjuti semua temuan BPK. Nah tentu langkah berikutnya saya akan mencoba mendorong untuk tiga kabupaten kota tadi ya, untuk segera naik kelas, WDP menjadi WTP. Salah satu yang perlu dilakukan oleh beberapa pihak yang harus kita mendorong adalah terkait dengan yang pertama adalah mengidentifikasikan masalah, masalah-masalah apa yang bisa memungkinkan tidak mendapatkan WDP itu harus diidentifikasi. Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK RI Jabar Arman Syifa mengatakan, opini WDP diberikan karena beberapa kondisi di atas batas toleransi yang berdampak pada penyajian laporan keuangan. Di KBB misalnya, ada kasus penggelapan dana BPJS oleh Direktur Rumah Sakit dan Bendahara, di Tasik Malaya ditemukan penyimpangan dana hibah, dan di Cianjur terkait kasus dana alokasi khusus yang dipertanggungjawabkan tidak sesuai kenyataan. Opini tersebut bergantung pada pengelola mengatur keuangan dan kekayaan daerah yang dimiliki. Poin dari hal ini adalah bahwa pertama sebetulnya opini itu bukan capaian yang sekali dicapai, kemudian selanjutnya akan seperti itu ya. Jadi tergantung bagaimana si pengelola itu memanage keuangan dan kekayaan daerah yang dimiliki. Jadi tahun ini kami, walaupun kami tidak, tentu saja kami berharap semuanya WTP. Sementara itu menurut Kak Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jabar Sahat MT Pangabean, faktor peraut sangat menentukan. Yang menjadi masalah yaitu kecukupan pengungkapan dan kepatuhan terhadap peraturan, untuk mengatasinya inspektorat harus turun mendampingi dalam hal penanganan kasus. Kalau kita lihat tadi atau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK, itu kan sangat serius ya. Jadi artinya faktor fraud itu sangat menentukan. Itu kan kalau saya dengar dari apa yang disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK, itu memang nggak bisa dipolerir. Kalau udah katanya fraud, nggak lihat jumlah gitu ya. Ya sulit dikasih opini, yang artinya yang tertinggi lah, sulit gitu kan. Makanya dikasih pengungkapan dan itu pun nanti dilihat gitu. Seberapa lama dia bisa selesaikan itu. Ya mudah-mudahan di tahun yang akan datang, 2020, ya artinya itu terselesaikan sudah. Tapi selesainnya harus di tahun ini. Sebelumnya tahun 2018, Kota Bandung, Kabupaten Subang, dan KBB mendapatkan opini WDP. Tahun 2019, Kabupaten Bandung Barat kembali meraih WDP. Sedangkan Kota Bandung dan Kabupaten Subang berhasil meraih WTP.